Kali ini kita akan masuk ke sesi what if atau bagaimana jika Jadi kali ini bagaimana jika banyak laut dari topeng jerami tidak berada di banyak lautnya sendiri Yang kira-kira mereka ini cocok menjadi bagian dari kru banyak laut siapa Video disini kita cari tahu bersama dan berimajinasi bersama nih Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah Subscribe juga buat peran rekaman baru dan nyalakan bell notifikasinya ya Nah mari siapkan kopi, jangan lupa di besar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadaw Kita akan mulai dari karakter utama kita dulu alias monkey di Luffy Kayaknya gak ada opsi lain sih untuk Luffy bajak laut yang paling cocoknya tentu saja Yaitu si rambut merah alias Akagami No Sengs Dimana alasan Luffy ingin menjadi bajak laut pun dan kenapa cerita One Piece bisa ada seperti sekarang Yang bukan gak utamanya karena Luffy mengikuti Sengs ini Jadi jika dahulu Luffy langsung diterima oleh Sengs dan menjadi bajak lautnya Hubungan mereka akan sangat mirip seperti Roger dan Sengs masih kecil Dan mungkin nantinya dalam waktu 10 tahun di masa depan bisa saja Luffy sudah menjadi top officer nih Yang jangan lupa juga Sengs ini termasuk bajak laut yang sangat ditakuti Bahkan oleh Gorose sekalipun Karena dikatakan di Road to Love Tale Walau Sengs ini menghabiskan banyak waktunya di New Wars hanya sebagai pengamat Tetapi Gorose berkata jika dia akan menjadi ancaman besar jika didesak oleh pemerintahan dunia Dan ketika orang ini mulai bergerak maka seluruh dunia akan merasakan dampaknya Makanya dengan Luffy yang bergabung dengan kru ini Menurut saya perkembangannya akan sangat luar biasa Yang mungkin saja dia akan menjadi seperti Marco di banyak laut Shirohige Lalu kru selanjutnya adalah Babang Roronoa Zoro Ya walaupun sejuruhnya cukup selisih melihat posisi Zoro yang akan berada di mana Tetapi sepertinya akan masuk menjadi ke Kaido Sang Binatang Buas Dimana Zoro memiliki kualitas seorang raja dan tidak hanya itu Zoro ini pula sangat kompetitif masalah kekuatan Dan dengan sistem yang dimiliki oleh baju ke laut Kaido Dimana yang terkuatlah yang akan makin tinggi jabatannya Maka Zoro pastinya akan terus-terusan menantang para petingi-petinginya Sampai tidak ada lagi pihak yang bisa dia lawan Kecuali sang kaptennya yaitu Kaido ini sendiri Dan bukankah Zoro juga yang ingin menjadi pendekar terhebat Akan sangat cocok sekali dengan Kaido yang memiliki gelar monster terkuat di dunia Dan dengan dia pula yang bergabung di baju ke laut pinatang buas Maka sudah sewajarnya jika Zoro memakan buah hibis Zohan juga Yang memang sangat banyak sih Zohan yang cocok untuk Zoro Tetapi bagaimana jika dia memakan Zohan macan putih Yang menjadi lawannya walau cuma filler di bagian anime Tapi bukankah juga akan sangat menarik Jika itu bukanlah Zohan biasa Melainkan mythical Zohan macan putih yang sangat mirip dengan mitos dari naga Kaido Nah kenapa alasan Zoro ada hubungan dengan Zohan pun Bukankah Oda pernah berkatanya sendiri Jika dia memberikan buah hibis untuk kru dari tepi jerami Maka Oda akan memberikan Zoro adalah buah hibis dari Kaido Tapi kira-kira akan menurut kalian apa nih yang cocok untuk babang Zoro Lalu selanjutnya adalah navigator kapal kita Yaitu Nami Dimana untuk Nami sendiri punya dua brandingan yang cocok terhadapnya Mulai dari kecintaannya terhadap uang Dan tentu saja kemampuan navigasi atau pengetahuan terhadap cuaca Yang sejujurnya tidak ada sih Bajak laut yang cocok dengan kedua branding Tadi yang awalnya saya mau masukkan ke bajak laut kuja Tetapi lagi-lagi itu bakal bosen banget nih Karena alasannya cuma karena dia seorang wanita Tapi setelah dipikir Bukankah Nami ini punya gelar sebagai kucing pencuri Dimana kucing pencuri ini Sangat identik dengan Cat Common Dan yang lagi-lagi Yang ada hubungan dengan yang namanya kucing Bukankah kita akan mengingat Seorang bajak laut yang sudah lama tidak kodamunjukkan lagi Yaitu bajak laut kucing hitam Atau Kuro Dimana Kuro sendiri menurut Oda adalah Karakter terpintar kedua Dan dia hanyalah satu tingkat di bawah Men-men-men Dan untuk karakter ceweknya Nami kita Jadi bukan kata-kata saja Dia akan menjadi sangat cocok Menjadi Vice Captain dari bajak laut Kuro ini Dan keduanya pula Milik kata-kata Rika terhadap uang Yang bisa kebanyakan nih Nabi jadi Catwoman Yang aduh Menjadi ide baju Dinas Buka harga sangat mantap sekali Aduh asafirullah Lagi bulan puasa Lanjut karakter selanjutnya adalah Our God kita Usopp Kayaknya gak ada pilihan lainnya ya Yang paling perfect ini Berada di bajak laut bagi Tentu saja mereka berdua adalah Dewa dari para manusia Tapi dari sisi keseriusan Usopp ini sama seperti bagi Bahkan jika kita lihat juga Tema bajak laut bagi kan Diambil dari anggota bagian sirkus Maka Usopp pula Sangat cocok menjadi performer Dari sirkusnya mereka Dan bukankah penembak jitu ini Akan sangat baik Atau bahkan Dengan tanaman top green dari Usopp Dia bisa meng-upgrade Magi Ball Yang dimiliki oleh bagi Untuk ketingkatan Yang jauh lebih Mengerikan lagi Dan selanjutnya adalah Koki kapal kita Yaitu Babang Finnsmoke Sanjay Kayaknya gak perlu nih Banyak bingung untuk Sanjay Karena sudah paling jelasah Dia ini akan masuk Banyak laut Big Mom Yang notabene Dia pula menjadi Kru dari seorang Yonkou Sama seperti Trio Monster lainnya Yang terutama Hubungan Kyle dan Big Mom ini Sangat dekat sekali Sama seperti hubungan Sanjay dan Zoro Yang kalau tentunya Mereka tahu-tahunya adalah Para komander Yonkou pertama Dari kedua bajak laut tadi Mereka akan saling gelut juga nih Dalam bajak laut yang berbeda Dimana untuk Big Mom sendiri Kru yang notabene Mayoritas anak-anaknya Sudah pasti akan berhubungan juga Dengan Sanjay Selaku dia adalah Koki terbaik Yang bahkan bisa membuat Big Mom makan Sampai serasa di surga Seperti itu Jadi jika ini berlanjut pun Sanjay yang bukan Anaknya saja Nantinya Dia akan benar-benar Menikahi puding cuan Yang sangat cantik ini Ya sebutan saya tadi Terkait Tiongou Commander pertama Dari Sanjay ini Yang memang cuma Akal-akalan saja Karena memang Commander Manis dari Big Mom Memang hanya berisi Anak-anaknya saja Atau mungkin Sanjay nantinya Akan menggantikan Posisi Streusen Sebagai kepala koki Lalu jika kita akan Berandai-andai Bagaimana jika Sanjay Makan buah iblis Kira-kira buah iblis apa ya Yang cocok jika dia Menjadi bagian Dari banyak lot Big Mom Entah ini kenapa Saya kepikirannya Dengan Tori Torinomi Model Samo Cican Dimana Samo Cican ini adalah Ayam jago Yang sangat cocok Dan terlahir Untuk diaduk Dimana nanti Kaki Sanjay Akan semakin terupgrade nih Dan mungkin nanti Perubahan hybrid Sanjay Akan seperti Marco Yang wah ini Wadaw banget Dan tau apa nanti Sebutan untuk Sanjay Ya benar Kuro Asi Fried Chicken Alias KFC Anjay Next adalah dokter kamar kita Yaitu Tony Tony Chopper Ya kalau dari boybisnya Yang netabene dia Masuk ke Zohan Hito Hito Nomi Dia bukankah Sangat cocok sekali Dengan banyak laut Kaido Tapi bukankah Itu pula Akan saling bertabrakan Dan bahkan Dari sifatnya pun Chopper sangat tidak cocok Berada di Banyak laut Kaido Jadi saya akan memilih Kru yang cocok Untuk Chopper ini Sudah pasti Dia adalah banyak laut hati Dari Bebang Torao Ya dimana keduanya adalah Seorang dokter Tulen Mereka pura sangat All out dalam Mempelajari kedokteran Yang akhirnya Tanpa disenanya Dia memakan boybis OPE-OP Yang membuatnya Menjadi dokter Yang sangat luar biasa Dan Chopper Dengan kemampuan Farmakologinya Dia dapat menciptakan Obat-obatan Yang sangat luar biasa pula Dan sangat ampuh Dimana bahkan Momen kebersamaan Di antara Lau dan Chopper ini Sudah pernah kita lihat Ketika Nipang Hazard Yang menurut saya Sangat lucu sekali Chopper sendiri Akan sangat cocok Dengan Beppo Yang notabene Seorang Sukuming Dan tahu kesamaan lainnya Ya dimana Beppo disebut sebagai Binatang peliharaan Angkatan laut Makanya Botinya sangat kecil Sama seperti Chopper Di Bajak Laut Topi Jerami Lanjut adalah Arkeolog cantik kita Yaitu Tante Nico Robin Dimana Nico Robin ini Memang sudah terbiasa Dalam semua organisasi Dan berpindah-pindah Kesana kemari Jadi menurut saya Bajak Laut Yang cocok nanti adalah Jika dia menjadi Bagian dari Krokodil versi New World Yaitu Bajak Laut Dunquixote Dimana The Flamingo Yang notabene Bukan benar-benar Banyak laut Karena awalnya Dia ada Tenderbito Dan dia pula Mendapatkan Banyak sekali Hak tambahan Selain hak Shichibuka Yang dia miliki Jadi menurut saya Ini akan menjadi Tempat naungan Yang sangat cocok Untuk Arkeolog kita Dia pula Seorang pemikir Strategis Dan orang yang Sangat pintar Maka dengan memiliki Nico Robin Yang juga sangat pintar Dan memiliki Pengetahuan yang Sangat luas Bukankah sangat cocok Sekali Jika mereka Saling sinergi Satu sama lain Yang tidak hanya itu Do Flamingo pula Mantan Tenderbito Tadi Yang entah bagaimana Pasti dia mengetahui Banyak sekali Rahasia Yang ada Di dunia One Piece Dan pula Jika ditambahkan Dengan pengetahuan Yang Robin miliki Pastinya Akan menjadi Sesuatu Yang sangat Terbahaya Juga kan Dan next adalah Saibok kita Yaitu Franky Dimana tidak banyak sih Kru yang cocok Untuk Franky ini Tetapi satu yang Kepikiran menurut saya Adalah Bajak laut dari Gang BG Dimana mereka ini Diambil dari Sistem Gang Mafia Dan Franky sendiri Dulunya adalah Mantan Gangster Di Water 7 Dimana bahkan Kapal dari BG pun Sangat unik sekali Layak yang mereka Memiliki kapal tempur sendiri Mereka pula Dapat berjalan Di daratan Yang bukan Kayak ini lagi-lagi Pasti dibuat khusus Sama seperti Kapal-kapal Atau battle Franky Yang pernah dia buat Yang menurut saya pula Dari bagian krunya Sangat unik-unik Contoh Goti Dia memiliki Tangan Saibok Yang jadi menurut saya Untuk Franky Dia adalah seorang Engineer yang luar biasa Dan akan sangat cocok Jika dia menjadi Bagian kru Dari Bajak Laut Gang BG tersebut Dan kru selanjutnya Adalah Musi sindabes kita Yaitu Brook Dimana Brook sendiri Sebelum bergabung Menjadi Bajak Laut Topi Jerami Dia adalah Vice Kapten Yang menjadi kapten Dari Bajak Laut Terumbar Yang bingung Yang tersebut Bagaimana Nah karena Mereka sudah mati Dan tidak bergabung Ketopi Jerami Maka menurut saya Tidak ada lagi sih Yang cocok Untuk menerima Brook ini Selain Bajak Laut Dari Apo Yang notabene Adalah Bajak Laut Musik Iya Dimana bahkan Hubungan Brook sendiri Dengan Ras Langan Panjang Ini sangat baik Sekali Lebih dalam lagi Dimana Brook Menghabiskan masa Time Skipnya Bersama Ras Langan Panjang Itu Dan Apo Tentu saja Bagian dari Ras tersebut Yang Apo ini Yang memiliki buah iblis musik Yang sangat cocok nih Dengan Brook Yang bisa segala Jenis alat musik juga Dan tidak hanya Segala jenis alat musik Bahkan Musik yang Brook Ciptakan pun Bisa menghipnotis Para pendengarnya Dan yang terakhir Kru terbaru kita Sudah pasti Dia adalah Jinbei Sang Juru Kemudikapal Dimana mungkin Untuk Jinbei Tidak ada opsi lain sih Dia ini Ras manusia ikan Yang juga menjadi Bagian dari Bajak Laut Dan Kapten Dari Bajak Laut Yang menurut saya Sudah sangat mutlak Jika dia Dari kru Bajak Laut Petahari saja Dan tidak ada Kru lain yang cukup Cocok Untuk menerima Posisi Jinbei ini Nah jadi itulah Bagaimana jika Atau What if Bajak Laut Tepi Jerami Menjadi bagian Dari kru Bajak Laut Yang kalau kalian Punya pendapat sendiri Yuk kita Have fun bersama Di kolom komentar Di bawah Dimana komentar yang Paling unik Dan sangat menarik Bakal saya kasih Bonus merchandise Dari Devil Nomi Nah jadi itu Video kali ini Kalian bisa Tuliskan pendapat kalian Dan seperti biasa Semoga kalian terhibur Dengan video ini Like aja kalian suka Di selanjutnya Jangan lupa subscribe Dan juga share Viktiman kalian Gue Devil Nomi Pamit And I'll see you guys Next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax